Serangan rudal dilaporkan menyasar sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat dilepas pantai Yamat pada sinjung 15 Januari 2024. Serangan itu terjadi sehari setelah kelompok hobi melibatkan rudal jelajah ke kapal perusahaan Amerika Serikat. Situs web milik Badan Keamanan Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan adanya kapal yang terkena rudal dari atas. Selain itu, Embraer sebuah perusahaan resiko maritim asal Inggris juga mengumumkan insiden kebakaran di kapal curang milik Amerika Serikat yang berbendera kepulauan Marshall. Embraer mengatakan bahwa serangan itu menyasar kepentingan Amerika Serikat sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat terhadap kelompok hobi. Meski terkena serangan, kapal Amerika Serikat itu tetap layak berlayar dan tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Sementara hingga video ini ditayangkan masih belum ada komentar langsung dari kelompok hobi yang rudal jelajahnya ditembak jatuh pada minggu 14 Januari 2024. Rudal itu dianggap telah menargetkan kapal militer Amerika Serikat di perairan tersebut. Sebelumnya pasukan Amerika Serikat dan Inggris pada Jumat 12 Januari 2024 melancarkan serangan terhadap target Houthi Diamant. Hal itu dilakukan setelah Houthi menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Langkah Houthi itu dilancarkan sebagai dukungan kepada Gaza dan protes atas perang Israel Hamas. Terima kasih telah menonton!